Perjalanan adalah satu cara untuk mentadaburi ayat-ayat Allah yang keunia. Mari kita membaca alam, sebab pada tegaknya gunung, hamparan tanah, luasnya laut, dan beragam makhluk hidup adalah pelajaran yang tak akan pernah habis kita reguh. Saat kita suntuk dengan rutinitas sehari-hari, pekerjaan yang tak jual habis, urusan rumah yang banyak menumpuk, perlulah kita berjalan berkeliling negeri. Untuk menjadi tahu bahwa alam ciptaan Tuhan ini begitu indah. Assalamualaikum kawan-kawan. Pagi ini saya akan berkunjung ke satu destinasi wisata baru di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Patruan. Satu tempat yang dinamakan Kebun Pak Budi. Kira-kira kalau mendengar nama kebun, ini apa yang terlintas dalam bentak kawan-kawan, nanti kita akan cari tahu. Setelah kita sampai di sana, kita akan lihat-lihat sebenarnya apa isi dari Kebun Pak Budi tersebut. Pagi ini, saya seperti biasa, ini bersama empat kecil ini. Itu Tia. Tidak ada kamera, Tia. Dekat Tia. Kemudian itu, mana Diana? Diana sini. Diana itu. Ini Fatima. Ini Fatima. Ini Sumeya. Ya, ini mereka sudah ada di situ. Oke, kita tutup pintunya. Dadah. Di sini, ini ada kakak emah, Najma. Tapi dia tidak ikut ke Kebun Pak Budi karena dia harus sekolah. Jadi nanti kita akan drop dia ke sekolahnya, yaitu di Pondok. Terus kita tinggal di sana dan kita pergi. Saya hanya bersama, bersama anak kecil-kecil yang ada di belakang itu. Najma tidak ikut. Baik teman-teman, kita sekarang mulai jalan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terusnya benar-benar apa? Ini kita harus menginjak. Katanya ibu itu tidak apa-apa. Selamat menikmati. 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 sudah di tengah, mana ayah? oh itu ayah oke oke teman-teman kita lanjut sekarang jalan menuju kebun menuju kemana anak? kebun Pak Budi oke oke kelinci-kelinci apa ayah? kelinci-kelinci kelinci-kelinci kalau Ima mau lihat apa? kelinci juga oke kita jalan kita harus balik arah harus cari putar baris yang kuas kita perhatikan putarnya lebih panjang disini sampai ya kita mau buka map dulu ya kita pakai twist aja saya ini jenis orang yang tidak terlalu bisa menghafal peta menghafal buktu menghafal alamat makanya saya itu memang sangat tergantung pada peta ini kita pakai wish ketiknya sini ketik kebun Pak Budi 55,5 km dari sini dari sini ya mari ambil pegadaian Purwosari Pasuruan itu namanya perangkat dalam 1,2 km below kiri ke pegadaian belok kiri ke pegadaian belok kiri ke pegadaian nah ini jembatan baru ini jembatan yang dibuat karena di bawah jembatan ini adalah jalan tol jadi model penghubung antara 2 kampung yang terpisah karena jalan tol ini ada 2 ada yang flyover seperti ini ada yang apa namanya underpass atau terowongan gitu ya ini kebetulan yang kita baru lewati ini adalah flyover atau jembatan di atas 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 ini banyak orang di sekitar di sini yang dapat terabasan garang tol jadi jadi orang kaya baru ketika mereka mendapat denganti rugi dari proyek pembangun garang tol tapi dampaknya juga adalah membelah satu kampung menjadi dua kampung yang terpisah yang membelah oleh kalang tol tapi gak apa itu adalah satu diantara konsekuensi pembangunan assalamualaikum ya ahdal kubur minar muslimin awal muslimin awal minin awal minat binar nabi kum tak jadi tiah anak-anak kalau lewat kuburan itu kita apa kita mengutapkan salam salamnya gimana assalamualaikum ya ahdal kubur maksudnya assalamualaikum wahai penghuni kubur minar muslimin awal muslimat penghuni kubur yang beragama islam orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'minin awal mu'minat kemudian setelah itu kita menyebut innana atau inna sesungguhnya kami bikumlah ikun akan menyusul kalian nah jadi gitu anak-anak ya kalau apa kalau kita lewat kuburan kita mengutapkan salam seperti itu sebab ketika kita memberikan salam seperti itu para penghuni kubur itu mendengar ya mendengar mereka setelah itu baru kita juga melengkapi dengan menyerinkan fatihah kepada mereka kepada para penghuni pahalanya akan sampai kepada mereka begitu anak-anak ya paham gak Ima Ima paham ayah paham Aiden Aiden paham Aiden paham kok Aiden kok gak taham sih kok dia tahu si Aiden itu Aiden paham sudah dijelasin sama Aiden paham iya berarti kan paham sudah dijelasin sama Api kalau kakak Tia paham paham-paham aja paham-paham aja kakak Tia gak kelihatan disitu karena dia sedang menung video sekarang ya ini kalau menurut apa ini Waze ini kita akan sampai dalam 7 menit itu sekitar 2,2 km dalam 300 meter belo kanan sehingga sudah mau sampai anak-anak ayah kok buku sih tutup ya oh hari mergore dino seloson apa karena corona oh jatuh tengger ini liburnya seloson ya oh waktu itu besi merapuk loh sampai senen oh buka ini ku senen sampai rebu rebu sampai senen wah teman-teman ini kita kecelek ternyata kebun Pak Budi itu ada tulisan ini ini depan ini sudah kebun Pak Budi nah itu kebun Pak Budi tapi ini kita harus gigit jari karena ternyata tutup libur bukan karena corona liburnya ya tapi anda telah sampai tujuan berada di sebelah kiri nah tapi karena karena corona nah ini west jatuh ini kita anak-anak ini sudah makan teman-teman karena ini karena kebun Pak Budi ternyata tetap maka kita parkir di sini aja ini di area parkir tapi di luar di luar makan aja mau makan di mobil atau makan di bawah di mobil kita ternyata . selamat menikmati 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 vlog vlog selamat menikmati selamat menikmati